Halo Mams, perkenalkan saya Bidan Sani dari Nalu Lahir. Kali ini saya akan membahas cara membandingkan bayi baru lahir. Namun sebelum itu, Mams harus subscribe dan tekan tombol lonceng ya! Kebanyakan ibu baru takut untuk memegang dan membandingkan bayinya yang baru lahir. Padahal ini merupakan teknik dasar yang harus dimiliki seorang ibu. Membandingkan bayi adalah momen penting untuk membangun ikatan antara ibu, ayah, dan bayi. Pada awalnya, mungkin Mams akan merasa ragu. Namun, kami akan membahas langkah-langkahnya di video ini. Jadi Mams bisa makin percaya diri. Apakah Mams tahu bahwa bayi lahir dengan lapisan pelindung bernama Vernix? Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bayi dari infeksi dan sebagai pelembab yang luar biasa. Jadi, kami sangat merekomendasikan untuk menunda membandingkan bayi beberapa hari setelah lahir. Setelah mandi pertama, cukup 1 kali seminggu membandingkan bayi. Karena bayi yang sering dimandikan lebih dari 1 kali dalam seminggu akan beresiko terkena eksim atau penyakit kulit lainnya. Bayi cenderung tidak terlalu kotor karena biasanya bayi berada di gendungan Mams atau bayi berada di dalam box bayi. Namun, kami merekomendasikan untuk membersihkan daerah lipatan bayi secara litin agar kotoran tidak terlalu menumpuk. Pemandikan bayi adalah momen yang baik untuk membangun ikatan antara Mams dan bayi. Jadi, jika Mams ada bathtub di rumah, mom bisa membawa baby Mams untuk berenam bersama. Ada banyak produk mandi yang berbeda, namun Mams tidak membutuhkan itu semua. Keep it simple aja, cukup membandingkan bayi dengan membilasnya dengan air hangat. Mams tidak akan pernah salah dalam cara membandingkan bayi. Karena itu bayi Mams. Mams bisa menentukan kapan, seberapa sering, atau peralatan apa saja yang ingin digunakan. Selama momen membandingkan bayi menjadi pengalaman yang menyenangkan antara Mams dan bayi Mams, Mams sudah melakukannya yang terbaik. Yuk Mams, kita mulai aja cara membandingkan bayi baru lahir. Tips dari kami untuk membandingkan bayi adalah siapkan dulu perlengkapannya sebelum membandingkan. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah hadup, tapas, waslap, bak mandi. Untuk penggunaan sampo atau sabun, kami rekomendasikan setidaknya tunggu sampai usia bayi di atas 6 minggu. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita bersihkan dulu area kepala dan wajah bayi. Untuk area wajah, kita bersihkan kedua mata, hidung, mulut, dan telinya. Begitu juga lipatan leher dengan menggunakan kapas. Yang dicelupkan pada air hangat. Lalu bersihkan area mata dari dalam ke luar. Buang, dan ganti lagi dengan kapas yang baru. Pada prinsipnya, tetap jaga kehangatan bayi saat membandingkan, agar bayi tidak hipotermi. Untuk membersihkan kepala, sanggah bagian belakang dengan membentuk huruf C. Jika usia bayi sudah di atas dari 6 minggu, mops bisa menggunakan sampo. Usap perlahan, lalu bilas dengan air panas. Selanjutnya, kita membersihkan area tubuh bayi. Pertama-tama, mops buka dulu popoknya. Jika masih terdapat sisa kotoran, mops bisa membersihkannya menggunakan kapas dan air hangat. Lalu kita bersihkan badan bayi menggunakan sabun. Bisa menggunakan tangan atau dengan watchdog. Bersihkan area depan. Tangan. Kaki. Dan bagian punggung. Jika sudah, Angkat bayi ke bak mandi. Dan bilas tubuh bayi dengan air hangat. Bersihkan area belakang. Jika mops kuasa bayi sudah cukup bersih. Belikan kembali. Dan belikan bayi ke atas mandi. Keringkan tubuh bayi. Tatak bayi mops. Senyum. Berikan sentuhan dan kejahatan mandi. Selanjutnya, kita memakaikan baju bayi. Pertama, pakaikan popok terlebih dahulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Membandingkan bayi selesai. Nah, mams, itu tadi cara membandingkan bayi mams. Simple kan? Jadi, mams gak perlu ragu lagi ya. Cukup lakukan persiapan sebelum membandingkan bayi mams. Semoga bermanfaat.